Intro Ingin dipanggil timnas lagi, Augusto siap buktikan diri di Inter Milan Carlos Augusto mengaku ingin kembali mendapat panggilan timnas berhasil tapi sebelumnya, ia ingin membuktikan kualitasnya bersama Inter Milan Hal ini diungkapkannya dalam sebuah wawancara dengan Sport Italia via FC Inter News bahwa dirinya siap menunjukkan performa terbaiknya, agar bisa kembali memperkuat negaranya Augusto mengalami peningkatan performa yang signifikan, selama beberapa musim terakhir Pemain Brazil ini membantu Monza promosi ke Serie A kemudian di musim pertamanya di kasta tertinggi Italia, Augusto sukses membuktikan betapa bagusnya dia Augusto mencetak 6 gol dan menyumbang 5 asis, pada musim lalu untuk Monza Ini cukup untuk membuat pemain berusia 24 tahun itu memperkuat Inter Ia menggantikan Robin Gosens di sayap kiri Augusto menghadapi persaingan yang ketat dari Federico Di Marco untuk mengamankan posisi starter di sisi kiri Namun pemain Brazil ini telah beberapa kali menjadi starter dan juga menjadi pemain reguler dari bangku cadangan Penampilannya di awal musim ini di level klub sudah cukup untuk membuat Augusto dipanggil ke tim nasional Brazil Dia pun mendapat pemanggilan pertamanya oleh tim nas Brazil pada jeda internasional bulan Oktober ini dan bahkan telah melakoni debutnya untuk selekau saat melawan Uruguay di kualifikasi Piala Dunia Mourinho kritik perlakuan berbeda antara transfer Lukaku versus Kalhanoglu Pelati AS Roma, Jose Mourinho merasa ada standar ganda dalam perlakuan terhadap transfer Romelu Lukaku ke AS Roma dan kepindahan Hakan Kalhanoglu ke Inter Milan Berbicara dalam konferensi Perse, seperti dilansir FC Inter News pelati asal Portugal itu mengeluhkan perlakuan berbeda terhadap dua saga transfer kedua pemain tersebut Pada akhirnya, Roma lah yang merekrut striker Chelsea Romelu Lukaku setelah masa peminjamannya berakhir di Inter pada musim panas 2023 Sebelum pindah ke Roma, Lukaku sempat berkonflik hebat dengan Inter Lukaku bahkan dicap sebagai pengkhianat karena sempat mencoba membelot ke Juventus yang notabene musuh bebuyutan Inter Itu tentunya menjadi hal yang sangat buruk mengingat betapa mesranya hubungan yang terjalin sebelumnya antara pemain berusia 30 tahun itu dengan Nerazzurri Namun, menurut Mourinho Lukaku bukan satu-satunya pemain yang melakukan kepindahan kontroversi yang menghebohkan Ia menunjuk gelandang Inter, Kalhanoglu sebagai contoh lain Kalhanoglu menghabiskan selama empat musim bermain untuk rival sekota Inter, AC Milan Namun kemudian, Nerazzurri merekrutnya dengan status bebas transfer ketika kontraknya dengan Rossoneri berakhir Jadi, tidaklah adil untuk mengatakan bahwa tidak ada kontroversi seputar transfer pemain asal Turki tersebut Lautaro torehkan penampilan ke-250 untuk Inter Kalhanoglu ukir rekor penalti Inter Milan sukses meraih kemenangan atas RB Salzburg dengan skor 2-1 dalam laga matchday ketiga grup D Liga Champions di Stadion Giuseppe Meaza, Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 malam waktu Indonesia Barat Kedua gol Nerazzurri masing-masing dicetak oleh Alexi Sanchez di menit ke-19 dan Hakan Kalhanoglu melalui sepakan penalti pada menit ke-64 Sedangkan gol balasan Salzburg dibukukan oleh Oscar Glow di menit ke-57 Kalhanoglu semakin memantapkan reputasinya sebagai spesialisasi eksekusi penalti Sejak bergabung dengan Inter Kalhanoglu sukses mencetak gol tendangan penalti dengan hasil 100% dari 9 kesempatan penalti semuanya berakhir dengan gol 7 gol di antaranya ia cetak di Liga Champions yang semuanya terjadi di kandang ini merupakan catatan tertinggi di antara pemain yang mencetak gol tendangan penalti dengan hasil 100% di kandang bersama dengan mantan pemain Inter, Denise Berkam Sedangkan sebuah tonggak sejarah bergengsi dibuat sang kapten Lautaro Martinez setelah tampil melawan Salzburg pemain asal Argentina ini telah membuat penampilan yang ke-250 untuk Inter Milan di semua kompetisi Terima kasih telah menonton!